oke teman disini untuk mencontohkannya saya menggunakan besi holo stainless 4x4 dengan ketebalan 0,8 mili ya teman langkah yang pertama yaitu potongan harus rapi dan juga sambungan harus rapat ya teman-teman sehingga memudahkan dalam pengelasan buat teman-teman yang belajar pengelasan sebaiknya juga melatih teknik pemotongan juga ya teman-teman yang kedua untuk gerakan elektroda disini saya gambarkan dengan spidol contoh gerakannya ada perbedaan antara pengelasan besi stainless dengan besi biasa kalau untuk besi stainless ini untuk gerakan elektroda agak ditumpukan pada pengelasan sebelumnya supaya tidak bolong ya teman-teman apalagi ini stainless yang ukuran tipis nomor 3 ampere di angka 55 sampai 65 disini saya selalu nyaman di angka 60 ya teman-teman nomor 4 untuk elektroda last saya menggunakan tipe E308 dengan ukuran 1,6 kenapa saya menggunakan ukuran 1,6 karena ini untuk pengelasan benda tipis sehingga hampirnya pun juga kecil jadi supaya mudah meleleh ya elektroda nya nomor 5 taglas ya teman-teman untuk taglas ini sama pada pengelasan umumnya yaitu kita tag pada dua bagian sisi untuk mengunci sebuah sambungan nomor 6 proses pengelasan oke teman-teman dalam proses pengelasan ini tidak perlu terkesa-kesa dan untuk gerakan elektroda nya seperti pada video ya teman-teman jadi proses pengelasan ditumpukan pada pengelasan sebelumnya supaya tidak bolong dan juga kita tunggu agar apinya sedikit meredup ya jadi nyala merah itu sedikit hilang baru kita tumpuk pada belakangnya teman-teman untuk intervalnya seperti ini ya cukup hitung 1,1,1,1 ya itu intervalnya seperti itu oke ini teman-teman perhatikan saya jelaskan kembali kita tag pada bagian dua sisi untuk mengunci sambungan setelah terkunci baru kita alas dengan hati-hati pelan-pelan saja dengan intervalnya 1 detik ya teman-teman 1,1,1,1,1,1 terus seperti itu sampai selesai dan untuk pengelasannya elektroda nya kita tumpukkan pada pengelasan sebelumnya dengan satatan nyala api kita tunggu agar sedikit redup ya baru kita tumpuk di belakangnya nah seperti itu teman-teman oke dapat teman-teman pahami ini kunci agar tidak bolong ya teman-teman oke dan hasilnya seperti ini ya teman-teman ini untuk pengelasan stainless dengan menggunakan last listrik ini sudah bisa dibilang kebaik selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke dan seperti ini ya jadinya kawan-kawan ini terbilang sudah cukup bagus untuk pengelasan besi stainless dengan menggunakan last listrik oke teman-teman semoga video ini bermanfaat dan juga dapat membantu terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati